Halo teman-teman, jumpa kembali bersama saya Ari Wiguna Oke, di kesempatan kali ini saya akan menjawab request dari salah satu subscriber saya Yang mana beliau berkomentar di tema yaitu ide kreatif alat airbrush Jadi beliau meminta untuk mempraktikannya menggunakan cat asli Karena di video kemarin saya hanya menggunakan media air Jadi di video ini adalah video jawaban dari request subscriber saya Oke, kita langsung simak saja videonya Ya, disini saya menggunakan Untuk supraigannya dari botol pokari ya Kalau untuk kompresornya saya menggunakan kompresor bekas kulkas dua pintu Ini untuk supraigannya Dan kebetulan ini ada dinding tambahan ya Jadi dia tidak kena cat Nah, sekarang saya akan mencoba mengecatnya Jangan lupa buat teman-teman yang suka dengan video saya Silahkan klik tombol like Tombol subscribe Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Dan jangan lupa aktifkan lonceng Agar kalian mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu cara pembuatannya Bisa tonton di video saya sebelumnya Karena di video saya sebelumnya saya memberikan tutorialnya Yaitu cara membuat spray gun Ini kita menggunakan Cat air teman-teman ya Cat tembok Cat yang air ya Sebabannya minyak ya Ini karena kebetulan ini Catnya sudah terlalu lama Jadi agak Apa ya Agak kasar teman-teman ya Kurang encer Ditanya kurang air tadinya Nah ini yang nyemprot namanya mas John Nah ini untuk sentrotan versi tebal ya Kita akan ditahan Jadi biar gak dikira Boong teman-teman ya Ini hasilnya Ini kalau kita menggunakan cat yang agak encer Hasilnya mungkin bisa lebih maksimal teman-teman ya Karena ini tadi catnya sudah agak kelamaan Tidak dipakai jadi agak asar ya Jadi keluarnya kurang Kalau menurut saya kurang begitu maksimal Tapi sudah lumayan lah Buat teman-teman yang ingin bertanya Silahkan ditulis di kolom komentar ya Nanti insya-sya akan saya jawab Nah ini untuk kompresornya ya Terima kasih telah menonton selamat menikmati ini kalau yang ngecat bisa mungkin buat motor juga bisa ini mungkin cat motor itu lebih halus atau lebih encer kalau ini terlalu indel dan untuk hasilnya seperti ini yang sudah kering ini baru sekali baru sekali semprot hasilnya sudah lumayan dan juga keuntungannya itu lebih irit teman teman ini satu botol aja gak habis jadi kalau saya bilang lebih irit banget hanya berkurang gak nyampe seperempat ini habis keempat botol nah ini hasilnya mungkin cukup sekian teman teman ya video dari saya semoga video saya kali ini bermanfaat buat teman teman semua jangan lupa di share agar teman teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu oke sekian dan terima kasih selamat menikmati